Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BPAI berjumpa lagi dengan program pengembangan profesian berkelanjutan BPAI. Jelas profilnya, tepat pelatihannya. Bersama Direkturat Pendidikan Agama Islam, Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada sesi kali ini, kita akan memperkuat tentang praktik penulisan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, setelah kita tahu apa yang harus dilakukan oleh para guru dalam persiapan penelitian, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah, yang ditemukan dalam pembelajaran agar bisa kita rumuskan menjadi judul penelitian tindakan kelas. Tahap pertama adalah perencanaan. Kita identifikasi masalah. Misalnya, apakah materinya ada masalah, kemudian metodenya, medianya, alat peraganya, sumber pembelajarannya, bahkan juga prestasi belajar siswanya. Masalahnya apa? Kita identifikasi, kemudian penyebab masalahnya apa, alternatif pemecahan apa, lalu rumusan judul PTK-nya seperti apa. Ini butuh satu perenungan yang mendalam. Berikutnya, setelah kita tahu judul apa, kemudian perencanaan seperti apa, RPP-nya seperti apa, atau modul ajarnya seperti apa, maka kita melaksanakan sebagaimana RPP maupun modul ajar yang sudah kita susun. Yang pertama, pindakan harus sesuai dengan rencana. Bentuk RPP maupun modul ajar itu harus kita cermati. Lalu alamiah dan tidak direkayasa dalam proses. Setelah kita melakukan pindakan, kita adakan observasi dalam hal ini, kita tuangkan dalam sebuah lembar observasi. Yang pertama tadi adalah identitas. Kemudian kita cek dalam pembelajarannya. Inilah pentingnya kolaborator atau teman yang bisa membantu kita, mengamati kita pada saat kita mengajak. Misalnya, apakah guru telah mengajak berdoa, baca al-fatihah, cek kehadiran, menanyakan kabar siswa, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi pembelajaran, kemudian sudahkah memotivasi siswa, membentuk kelompok siswa, ini harus diamati oleh orang lain, agar lebih objektif. kamu sebenarnya boleh juga diawasi oleh diri kita. Lalu pada saat pembelajaran, bagaimana presentasinya, informasinya apakah jelas, mengorganisasi siswa dalam kelompok, membimbing siswa, proses pembelajarannya, bagaimana, apakah menajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, bekerja dalam kelompok, dan seterusnya. Itu juga menjadi bagian yang harus kita observasi atau kita amati. Kemudian mengawasi kerja kelompok, memberikan bantuan pada kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian dalam penutup, apakah sudah membuat refleksi, melakukan evaluasi, pemberian penghargaan, kemudian apakah siswa antusias, guru semangat, apakah pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik, atau siswa, ini juga harus diamati, diobservasi oleh orang lain sebagai kolaborator kita. Kita pun sebenarnya boleh terlibat langsung menjadi observasi. Nah, ini kriteria, jika bagus, kita kasih angka 1, jika kurang bagus, atau cukup, kita kasih, kalau kurang, kita kasih angka 1, kalau cukup angka 2, kalau baik angka 3, kalau sangat baik, bisa dikaji angka 4. Kemudian, kita rekap bagaimana pendahuluannya, kategori baik atau kurang, kegiatan inti, kategori apa, penutup, kategori apa, suasana kelas seperti apa, lalu penggunaan waktunya seperti apa. ini juga menjadi bagian penting dalam menentukan proses berikutnya, atau refleksi. Lalu, bagaimana aktivitas siswa? Apakah siswa serius? Siswa aktif bertanya, partisipasi dalam pembelajaran, kemampuan memahami pemodelan, kemampuan berdiskusi, ini juga harus kita perhatikan. kemudian, tahapan refleksi. Mengingat kembali, apa bentuk kegiatannya? Adakah kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan atau hambatan? Nah, ini juga harus direfleksikan. Lalu, ini yang harus kita lakukan, membuat, mengisi lembar kerja, jadi, judulnya apa, bidang ilmu apa, bidang kajian apa, dan ini untuk persiapan, membuat pelaporan. Manfaat penelitian, kajian, dan sebagainya. Kemudian, jadwal penelitian, ini masih dalam bentuk proposal, atau perlindungan. Kemudian, dalam hal pelaporan, bagaimana judulnya, kemudian, latar belakangnya, rungusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, hasil penelitian, kemudian, kedua, kajian teorinya, prosedur penelitiannya, setting waktunya, lokasinya, subjeknya, teknik pengumpulan datanya, validasi data, cara penganalisa data, indikator keberhasilannya, prosedur penelitian, gambaran umum tindakan. Lalu, pembahasan, deskripsikan awal, pelaksanaan penelitian tindakan, kelas, siklus satu seperti apa. Kemudian, perencanaannya, pelaksanaannya, pengamatannya, refleksinya, jadi semua dokumen tadi, yang kita bahas sebelumnya, itu akan kita tuangkan dalam bentuk, deskripsi atau narasi, yang menjadi pelaporan. Lalu, kesimpulannya seperti apa, dan daftar pustaka, usahakan yang, bacaannya itu, lima tahun terakhir, supaya lebih, lebih valid, nah, demikian, sahabat GBAI, praktek, untuk, menyusun PTK, jadi, saya berharap, sahabat GBAI, bisa menyusun proposal, lebih dahulu, memikirkan, apa yang harus, tuangkan, dalam, setiap item, atau poin-poin, yang telah, kami sebutkan tadi. Sekali lagi, semangat, selalu, kawan-kawan sekalian, bersama, BPKB GBAI, Direkturat Pendidikan Agama Islam, Jirjen Pendis, Kementerian Agama Rukun Indonesia, BPKB GBAI, jelas profilnya, tempat pelatihan. Terima kasih. Jilai Taufiq Wahidayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh.